notifikasi mohon cek koneksi anda kita coba matiin temen-temen oke kamu offline kita nyalahin Oke apa kabar semua selamat datang DRO balik lagi sama gue Reza jadi di video ini gue mau lanjutin ngulik Laravelnya nah gue mau bikin kayak gimmick gitu gimmick atau apa ya kemanis lah ya jadi gue mau bikin kayak internet notification gitu temen-temen jadi gue mau bikin kayak misalnya kalau internet putus kita bisa kasih tahu nih si visitor kalau misalnya internetnya dia lagi putus di web kita atau kita bisa kasih tahu kalau internetnya juga udah nyambung kita langsung ke monitor aja ya jadi gue terinspirasi sama toppad kayak gini ini misalnya gue matiin Wi-Fi nya nah ini temen-temen dia ada notifikasi mohon cek koneksi anda Nah kalau ku hidupin lagi nah dia udah hilang kan si internet apa tadi notifikasi nah ini mau gua coba terapin di ngulik Laravel yang bikin website Starbucks Oke untuk bikin ini kita buka dulu terminalnya sama idenya kita buka dulu Starbucks nya Oke habis itu gua buka dua tag ya temen-temen gua masuk ke Starbucks terus gua kita udah running dulu dulu rafael mix nya Oke kalau misalnya udah running habis itu kita running ke PHP nya si klaravel apa si Starbucks ya temen-temen HP artisan surf Oke kita buka aja ini kan temen-temen HPnya udah buka nah untuk bikin notifikasi klock pad tadi kita butuh yang namanya javascript penempat nah kita harus load javascriptnya dulu kalau rafael itu javascriptnya di resource terus terus ada di JS yang ini kita bisa pakai app.js ini nah nanti ketika Laravel Laravel mixnya jalan dia akan nge-generate app.js di publik disini nah ini dia tiba-tiba nge-generate disini kita bisa panggil app.js nya di layout nah layout blade itu ada di komponen layout.blade kita bisa panggil disini si app pakai script ini temennya script type text javascript source nya kemana source nya berarti ke ini temennya kita ke assets kita pakai ini toko pas aja kita ke asset terus js app.js kita hapus ikonnya tutup udah kalau kita save kita coba lihat di browser apakah udah panggil ini dia udah panggil temennya nih app.js sudah panggil nah buat ngetes kita coba aja ini kita hapus terus kita ganti konsol log mulit Laravel cari flash kita lihat di konsol nah ini temennya udah keluar nanya artinya ini artinya si apa nih app.js ini udah berhasil kita panggil di projectnya nah setelah itu kita mulai bikin kodenya temen biar dia bisa ngasih tahu ke visitor kalau webnya itu atau internetnya dia itu lagi putus atau lagi nyambung Oke kita langsung coding aja di sini di dalam sini kita langsung aja panggil window at event listener kasih load terus kita kasih function disini kita kasih at event listener ini artinya script javascript yang apa kalau emang menutup komentasinya si event listener ini emang ditugasin dia buat menangkap event kayak contohnya tuh eventnya tuh kayak load misalnya onklik terus lonceng juga ada Scroll juga ada temennya eventnya jadi kita bikin perintah ini dulu javascriptnya nah ketika ini artinya kita perintahin si javascriptnya ketika terlalu sempurna dia harus ngapain di dalam sini ngomong konsol lagi aja coba ya page load ini kalau kita refresh juga nah itu temennya page loadnya panggil kita mulai bikin aja eh apa namanya notifikasinya untuk bikin notifikasinya untuk bikin notifikasi ketokpet tadi kita butuh satu div dulu temen-temen disini kita bikin aja section ya kita bikin section ID status jaringan nah kita bakal taruh nanti jadi semua eh kayak pesan online nggak online itu ada di sini temen-temen ada di dalam sini ya nah kalau udah kita bikin satu variable namanya ini deh status jaringan terus kita panggil get apa kalau dokumen get element nah ya temen-temen nah kita perintahin si javascriptnya buat eh nge-seleksi div atau section yang tadi si status jaringan tadi yang ini nih nih yang ini jadi kita udah pakai scriptnya ini kita bisa dapetin harusnya sih coba kita konsol lagi aja nah ini kan dapet temen-temen ya status jaringannya nah itu itu adalah arti dari perintah ini kita kita memerintahkan si javascriptnya untuk mengambil section itu dengan nama ID status jaringan yang ini parameter ini harus jaringan nah kalau udah kita mulai bikin aja fungsin lagi status online offline terus kita bikin satu variable lagi kondisi kondisi misalnya kondi kondisi nah ini kita panggil namanya navigator.online nah ini temen-temen sebenarnya yang ngecek status internet kita tuh konek atau enggak pakai ini navigator.online kita coba konsol lagi aja kita biarin ya temennya kita biar lihat script-script yang yang kita buat tuh ngapain aja sih kalau gue set kita refresh nggak kelihatan kan karena nggak panggil nanti kita bakal panggil status.online offline jadi fungsinya bakal ter-resecute kalau kita refresh nah tuh statusnya kita terlalu karena kita terhubung internetnya ini coba gematin ya nah kondisinya false kelihatan ya di sini ya nah ini artinya internetnya putus karena emang gue putusin kan di sini gitu nah disini kita udah berhasil temen-temen itu udah berhasil bikin script buat nangkep internetnya tuh lagi nyambung atau lagi putus gue hidupin lagi aja ya kalau gue refresh jadi true nah langkah selanjutnya bikin event listener lagi namanya online terus kita masukin fungsinnya status offline status online offline terus kita bikin lagi event listener lagi saat offline ini kita panggil fungsinnya jadi yang bawah ini bisa kita hapus nah ini artinya kita perintahin si javascriptnya pakai event listener ini dia bakal ngelisten event online dan offline dan habis itu apa fungsin yang bakal kita di eksekusi nah fungsin itu adalah yang ini yang ini sama ini ya udah kita coba aja kita refresh 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 ini sebelah kanan ya udah enggak ada yang tadi konsoloknya ini kalau gue matiin wifi nya nah dia nyalakan sore dia langsung keluar keterangannya kondisinya false atau internetnya mati terus gue hidupin lagi ya terus gue hidupin lagi ya nah keluar lagi temennya kondisinya true karena internetnya nyambung kalian lagi clear lagi temennya disini di bagian kanan 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 apasnya di konsolnya gue matiin lagi ya sekali lagi keluar lagi false gue nyalain keluar lagi true nah temen temen bedi berarti si javascriptnya udah bisa nge-listen event status internet kita offline atau online udah kalau begini udah enak temen temen kita tinggal bikin aja styling kita bikin styling dulu aja ya disini ya kita bikin kelas online soalnya abis itu kita buka CSS dulu temen temen disini di resource app CSS kita bikin namanya status jaringan terus yang kelasnya online kasih background green dikasih colornya putih kita kasih padding 20px kita kasih text line nya center nah jadi dia biar apa nih ada backgroundnya hijau sama ada keterangannya ini nah terus kita bikin styling lagi status jaringan yang offline tapi kita kasih backgroundnya tomato aja colornya gue mau ngasih red sih sebenernya tapi ntar gak bakal gak keliatan ya putihnya putih gitu ya udah terus sama stylingnya kita kasih paddingnya sama text line samain aja kita coba ganti ya jadi offline udah udah wana merah temen temen ya nah kalau udah begini sekarang langkah selanjutnya kita eh hapus kontennya yang ini terus kelasnya kita kosongin aja boleh dihapus boleh dikosongin tapi begini juga gak apa-apa kalau udah sekarang sekarang kita ambil disini kita pakai javascript aja buat nampilin message nya pertama gue bakal eh eh ini gua hapus dulu kali ya sih konsol-konsolnya nah abis itu gue bikin satu jaringan dot inner HTML sama dengan kosong terus terus gua bikin if gua pakai apa namanya nih rupa gua not not logical namanya jadi kalau gua kasih tanda seru kondisi kita masukkan nah ini artinya true nanti kan sorry sorry ketika gua kasih tanda seru sama kondisi kalau kondisinya isinya false tadinya yang offline jadi nanti dia bakal jadi true nih disini nah sebaliknya kalau dia false dia bakal gak masuk ke block if ini kan nah kalau dia masuk ke block if gua mau ngapain terus jaringan inner HTML kamu sedang offline nah kalau udah ini artinya kalau misalnya offline dia bakal masuk ke sini teman-teman ke block ini block if ini nah kalau online kita masuk ke sini online kita bikin ini dulu teman-teman ya kita coba perintahin si javascriptnya kalau dia offline dia akan kasih message ini kalau dia online dia kasih message ini kita tes dulu gua matiin dulu gua matiin dulu nah kan ada ya kamu sudah offline kita hidupin nah kamu sudah online coba lagi ya kamu offline saya lagi kamu sudah online nah cakap kan teman-teman gampang ya berarti kita udah berhasil nih ngasih message ketika online atau offline nah tadi kan kita udah bikin kelas tuh offline sama online di CSS nya yang ini nih online dan offline nah kita mau tambahin dia ke kesini teman-teman ke message yang gini nah caranya kayak ini status jaringan classlist nah ini artinya kita ngasih attribute plus kita kasih app nah ini kan kita tadi udah dapet nih si elemennya terus jaringan nah kita mau kasih si div nya ini kelas pake javascript nah perintahnya pake ini perintahnya pake classlist.app nah kalau udah kita kasih aja disini nama kelasnya tadi kan online terus ada nama kelasnya tadi offline terus kalau dia online nama kelasnya online udah ini kita retas aja ya kita coba lagi nantiin udah kalau sudah online ini kan online tapi warnanya merah ya teman-teman ya kita coba reset dulu aja kali ya kita coba remove disini disini jadi eh kita kasih kita kasih kita kasih javascriptnya untuk nge-reset message-nya pake yang ini terus eh apa namanya sudah sorry salah tempat disini teman-teman taruhnya disini disini ya taruhnya ya kita kasih tau si function-nya untuk nge-reset css-nya setiap kali dia dieksekusi kita coba ya sekali lagi ya merah hijau merah hijau udah aman ya teman-teman ya berarti sampai sini kita udah berhasil bikin nah terus kita mau bikin efek nyilangnya tadi kan si tokpet juga sama tuh kalau dia connect nah dia langsung ngilang kan untuk bikin efek yang nyilangnya tadi kita bisa pake ini teman-teman kita kasih set time out kita kasih 300 3000 millisecond itu 3 detik nah set time out ini kita bakal memperintahin di dalam function-nya ini apa yang mau dieksekusi setelah jadi 3 detik namanya ini aku mau kasih aja status jaringan dot style style kasih display itu kasih non jadi ini kita perintahin si javascriptnya setelah 3 detik dia bakal ngilangin si status jaringan tadi temen-temen ya oke kita coba udah gue refresh udah kita coba matiin temen-temen oke kamu offline kita nyalain hijau 3 detik kemudian hilang nah gitu temen-temen set time outnya juga udah kena nih di sini kita coba lagi ya eh tapi ini kayaknya ngebug deh ini kalo gue matiin kayaknya gak bakal keluar nah kan kenapa karena kan kita kasih dia display-nya non nah berarti kita harus balikin di sini temen-temen kita harus tampilin dia saat dia offline jadi kita kasih namanya block ini berarti perintah ini kita kasih dia kalau offline kita perintahin javascriptnya untuk nampilin ya untuk kasih style itu display-nya belum itu coba pakai dulu oke nyalain hijau nih harusnya hilang gak? hilang kek lagi temennya oke offline hijau dan hilang hilang itu temen-temen ya jadi kita udah persis bikin mirip-mirip tokpet lah ya kita bisa tahu online dan gak online gitu nah kalau mau greget lagi misalnya kalian tahu nih kalau misalnya online atau offline nah kalian bisa nih ngumpetin si ini sign in button ya misalnya jadi kita gak bakal apa namanya kita bakal cegah orang sign in ketika offline misalnya temen-temen ya nah caranya sama sih disini dokumen dan query selector nah kita pakai perintah query selector ini buat nambil kelas sign in ini namanya sign in kita pakai target div-nya yang kelasnya sign in ya temen-temen ya yang ini terus kita kasih namanya style visibility sama dengan hidden nah kalau online berarti visible itu oke nah ini kita perintahin javascript-nya buat ngambil kelas yang sign in kalau dia udah dapet kita perintahin sorry kita kasih style CSS style-nya itu visibility-nya hidden sama si div-nya CSS tinggal ya div-nya kali ya terus abis itu kalau online kita ambil lagi si sign in-nya kita kasih style visibility-nya itu visible oke gue refresh ini kita lihat dulu gue matiin ya style of mode suri temen-temen kurang ini ya kurang titik pakai kelas name udah udah coba kita kita refresh dulu oke gue matiin ya kelepainnya akan button sun in-nya hilang kita hidupin lagi button sun in-nya muncul kita matiin lagi button sun in-nya hilang kita hidupin lagi button sun in-nya muncul gitu temen-temen jadi fungsinya ntar bakal bakal bisa macem-macem terserah dari temen-temen atau dari programernya yang lebihnya mau gimana mau ngumpetin semua page yang mungkin atau atau mau ngalangin satu page-nya full pake div gitu ditutup nah itu terserah temen-temen jadi kita udah berhasil nge-implement temen-temen yang tokpad punya ke web larafel atau web starbucks yang udah kita buat temen-temen yang kurang lebih kurang lebih kayak gini hasilnya bisa cek online bisa cek offline bisa cek offline bisa cek online terus bisa cek offline juga oke temen-temen mudah-mudahan tips receh ini bermanfaat buat temen-temen kalau kalian suka boleh di like silahkan share videonya boleh di subscribe juga channelnya dan terima kasih ya buat yang udah mampir